Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Warga diaspora Indonesia di wilayah ibu kota Amerika melaksanakan sholat idul adha di Imam Center, Masjid Komunitas Indonesia di Silver Spring, negara bagian Maryland, pada Sabtu 9 Juli kemarin. Tahun ini selain mendistribusikan hewan kurban bagi warga setempat, Imam Center juga mengirimkan uang kurban ke beberapa negara. Hujan deras yang mengguyur hari Sabtu tidak menghalangi umat muslim di wilayah ibu kota Amerika untuk melaksanakan sholat id di Masjid Komunitas Indonesia ini. Tahun ini Masjid Imam Center menyelenggarakan tiga kali sholat idul adha yakni pada pukul 7, 9, dan 10.30 pagi waktu setempat. Seperti halnya masjid-masjid lain di Amerika, Imam Center hanya menyelenggarakan sholat id. Sedangkan untuk pemotongan hewan kurban, tahun ini dilakukan di tempat pemotongan hewan halalko di New Windsor, Maryland yang jaraknya sekitar 90 km dari masjid. Distribusi hewan kurban dilakukan pada hari Minggu bersamaan dengan Basar Amal dan berbagai kegiatan anak-anak di Imam Center. Tahun ini Imam Center menyalurkan 108 hewan kurban, berupa 5 ekor kambing bagi warga setempat, dan uang kurban yang dikirim ke tanah air dan Ethiopia. Saudara, pertemuan Menteri Luar Negeri Negara G20 di Bali pekan lalu diwarnai walk out oleh Menlu Rusia dan absennya beberapa negara anggota dalam jamuan santap malam. Namun analis menilai Indonesia berhasil membuka wadah dialog bagi negara-negara anggota G20. Dalam pertemuan tingkat Menteri KTTG 20 di Bali, Menlu R.I. Retno Marsudi menyebut beberapa negara anggota mengutuk invasi di Ukraina. Ada kemampuan yang kuat dari banyak partisipan untuk kejadian kejadian kemampuan dan resolusi konflik dengan diplomasi dan negosiasi. Ketika dikirim terdapat bahwa multilateralisme terdiri dan berpikir kemampuan untuk menjawab kemampuan global. Keberhasilan Indonesia mengundang seluruh Menteri Luar Negeri Negara Anggota G20 diapresiasi berbagai pihak. Namun keberhasilan KTTG 20 masih sulit untuk bisa dipastikan. Bali juga dipilih sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral. Salah satunya, meneluh Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan meneluh Tiongkok Wang Yi. Sementara setelah bertemu dengan meneluh Tiongkok, meneluh AS Anthony Blinken menyatakan pertemuan berlangsung konstruktif meski dibayangi kekhawatiran terkait isu Taiwan. Ini jadi pertemuan keduanya setelah meneluh AS memaparkan strategi pemerintah Presiden AS Joe Biden untuk bersaing dengan Tiongkok. Selain kunjungannya ke Bali, meneluh AS juga sunggah di Thailand untuk membahas krisis di Myanmar dan memperluas strategi Indo-Pasifik AS di kawasan. Demikian laporan VOA. Beralih kenaiknya minat warga Amerika untuk menonton konser musik terlihat dari lonjakan angka penjualan di beberapa situs penjual tiket. Minat warga yang sudah lama terpendam selama pandemi, diakini berada di balik lonjakan minat menonton konser ini. Di tengah tingginya laju inflasi, penjualan tiket konser musik tetap bergairah. Menurut sejumlah situs penjualan tiket seperti Ticketmaster, Live Nation, dan StubHub. This summer is certainly jam-packed, and there's just an abundance of tours. So really what we're seeing is kind of the emergence of the live events industry on the concert side really coming together. With so many tours being postponed in 2020, as well as 2021, we are officially surpassing what we've seen in this typical time in 2019. And a lot of excitement out there from concert goers and artists like to really drive demand and reconnect with their fans. Vaksinasi warga AS yang melampaui 80% untuk warga dewasa ikut membuat nyaman para penggemar musik. I think a lot of us are just over the whole thing with COVID now. All of us are going to concerts these days, if you ask me. There's very few people that don't seem to be wanting to go. We have a little one here, so we're trying to keep him safe. And so COVID is the main reason why we haven't been to any shows or Broadway or any of that as of yet. We're just getting out. Tak adanya lagi kewajiban bermasker juga membuat semakin banyak warga nyaman kembali ke konser. Apakah di ruangan tertutup atau di stadion udara terbuka? Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Tita Ristanto, warga diaspora Indonesia di San Francisco, yang adalah sarjana teknik perminyakan lulusan ITB. Setelah sempat bekerja di industri migas, Tita merasa pekerjaannya berkontribusi terhadap masalah perubahan iklim. Karena itu ia memutuskan mendalami bidang energi terbarukan dan beralih profesi untuk bekerja di sebuah perusahaan mobil listrik. Kereta itu kayak sesuatu yang sangat menarik gitu. Kayak so cool gitu. Dan saya bilang sama bapak, saya mau jadi penjaga palang pintu kereta api. Dan alih-alih menjaga penjaga palang pintu kereta api, Tita Ristanto kini bekerja sebagai data scientist di Tesla, produsen mobil listrik terkemuka Amerika. Dan tugas kami sebagai data scientist adalah mengubah raw data itu ke suatu format yang lebih bisa dimengerti manusia. Supaya kami manusia bisa menggali sebanyak mungkin insight informasi dan juga membantu kami memecahkan masalah, membuat decision, dan memberikan business values. Sarjana teknik perminyakan lulusan Institut Teknologi Bandung ini pernah bekerja pada sebuah perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Namun ia merasakan stagnansi akan masa depan industri ini dengan semakin terjangkaunya energi berkelanjutan dan terbarukan. Saya ngerasa bahwa climate change is a real problem. It's one of the biggest, if not the biggest problem in this century. Dan saya ngerasa bahwa kalau saya kerja di situ terus sebagai production engineer yang kerjaannya itu literally like produce oil and gas from the ground, saya itu berkontrol langsung ke masalah yang terbesar itu. Keinginan berpindah karir selain memerlukan refleksi dan evaluasi akan tujuan yang ingin dicapai, sebaiknya juga dilengkapi dengan pengetahuan baru. Ini dijelaskan Ihsan Tobing, seorang career coach di Olimpia, negara bagian Washington. Ini penting memiliki energi dalam berpindah karir. Misalkan butuh ilmu baru, technical skill baru, agar bisa diterima di industri yang baru tersebut. Maka kita pun memutuskan melanjutkan kuliah S2 di Stanford University, jurusan Energy Resources Engineering, khususnya energi terbarukan. Jangan ragu untuk beralih profesi atau bidang, karena selalu ada peluang berkembang di dalamnya. Dari Fremont, California, Madeoni, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, BOE. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.